Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Salam, apa kabar semua teman-teman? Puji Tuhan, kali ini teman-teman saya membuat video ya. Jadi biar lebih jelas dan lebih gamblang, firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini di dalam perikop hidup menurut daging atau menurut roh. Ini adalah pengajaran dari Rasul Paulus. Yang dimana Rasul Paulus adalah tokoh yang paling banyak berkiprah di dalam perjalanan pengabaran Injil. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada kita sangat luar biasa. Mari kita baca dari ayat 16 sampai kepada 26 ya teman-teman ya. Saya bacakan di sini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi, buah roh ialah Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal ini. Hal itu ya Barang siapa menjadi milik Kristus, menjadi milik Kristus Yesus, Ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan saling mendengki. Wow, luar biasa ya Rasul Paulus ini ya, tokoh yang paling sangat dibenci oleh saudara iman kita, yaitu saudara muslim ya, langsung aja ya. Teman-teman kita muslim ini paling benci dan hujatannya terhadap Rasul Paulus sangat luar biasa. Ternyata Rasul Paulus yang dibenci ini mengajarkan begitu banyak hal teman-teman ya. Ternyata Rasul Paulus, dia tidak menikah, bisa muasai diri, itu karena dia tidak hidup menurut daging saudara. Wow, luar biasa ya. Makanya, biarlah orang-orang yang menghujat dia ya, itu artinya orang itu sendiri sebenarnya tidak mampu Untuk hidup menurut roh seperti Rasul Paulus ya, orang itu cenderung hidup menurut daging ya. Orang yang hidup menurut kedagingan akan cenderung, di Roma 1 ayat 31 sampai 32, Rasul Paulus juga memberikan penjelasan ya. Orang yang hidup menuruti kedagingan akan cenderung tidak berakal. Tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab, walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian, patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, ini luar biasa ya teman-teman ya. Saya katakan, wow, kalau Rasul Paulus saja bisa berbicara begini, Bagaimana umat yang membenci dan menghujat Paulus? Atau mungkin, iri kali ya bos. Karena tidak sanggup suci seperti Paulus, makanya mulutnya penuh kedengkian. Karena mereka tidak sanggup hidup kudus seperti Rasul Paulus, Dengan membenarkan si kelakuan keledai liar yang tidak tahu hukum, Tapi mengganti hukum dengan seenak jidatnya. Satu Timotius 1 ayat 7 Orang yang sok jadi pengajar Taurat, tapi justru melanggar hukum Taurat. Ya, apakah manusia macam ini disebut utusan si pembuat hukum? Ya, kalau begitu mikir saja sendiri ya teman-teman ya. Bunyinya seperti ini. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat, Tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ya, jadi artinya disini ada orang Yang sok mengajarkan hukum-hukum Taurat. Eh, di dalam Taurat kan tidak boleh makan babi. Katanya gitu ya. Nah, terus ternyata di dalam kitabnya sendiri Mengharamkan makan babi, tapi kalau kepepet boleh. Gimana dong? Tidak jelas, ya kan? Ada hukum yang mengatakan jangan berjina. Eh, tetapi dirinya sendiri suka berjina. Udah dibilangin jangan ada padamu Allah lain. Dari sekeliling Israel. Eh, sengaja malah sembah Allah batu. Ya kan? Jangan berjina. Eh, kawin di sembarang aja. Ya, kata Yesus begini. Tetapi aku berkata kepadamu, Setiap orang yang memandang perempuan Serta menginginkannya Sudah berjinah dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, Cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu Jika satu dari anggota tubuhmu Binasa daripada tubuhmu dengan utuh Dicampakkan ke dalam neraka. Ini keras loh perkataan Yesus ya. Jadi ini artinya begini. Jangankan kamu kawin lagi. Jangankan kamu boleh beristri lagi. Ya. Kamu sudah mengingini perempuan di dalam hatimu saja. Itu sudah disebut berzina, kata Yesus. Nah, Yesus bilang, Daripada matamu, ya, Malah bikin kamu dosa, ya, Maka, ulang-ulang, Yesus katakan, sunat hati makanya. Kalau cuma sunat jasmani, Anda tidak bisa Menyalipkan kedagingan seperti Rasul Paulus ajarkan tadi. Rasul Paulus ini jangan salah loh. Dia dulunya Taat dalam hukum Taurat. Ya, pengandut Taurat yang taat dia ini. Gitu. Ya. Maka, Rasul Paulus Disunat delapan hari. Ya. Jangan salah. Rasul Paulus itu juga sunat. Ya. Sudah-sudah ya. Jadi jangan salah. Ya. Tetap yang dimaksudkan Di dalam ajaran ini Ditekankan untuk orang-orang Harus mengalami sunat hati. Jadi hati tidak cenderung Untuk melampiaskan Kedagingannya. Ya. Tadi sudah disebutkan ya. Rasul Paulus sudah memberikan pengajaran Bagaimana sih kecenderungan Kalau orang Lebih condong Ya. Mengikuti kedagingan Daripada Mengikuti roh. Ya. Seperti itu. Ya. Lalu ajaran di dalam Taurat. Ya. Di dalam Matthew 19, 18, sampai 19 Itu dikatakan lagi Kata orang itu Kepadanya Perintah yang mana Kata Yesus Jangan membunuh Jangan berzinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksi dusta Hormatilah Ayahmu dan ibumu Dan kasihilah Sesamamu manusia Sama seperti Dirimu sendiri Ya. Ini hukum yang tidak bisa ditentang Dan ini adalah Mutlak ajaran Yesus Kira-kira bertentangan gak Dengan ajaran Paulus tadi? Tidak bukan? Nah. Ya. Dengan melampiaskan Nafsumu kepada Perempuan lain Itu artinya Anda sudah Melanggar Hukum Kasih Ya. Saudara ya. Jadi Gak usah pakai alasan Ya. Kau mau poligis Gami Karena mau mengangkat Derajat wanita Itu bohong Ya gak? Bantu aja Kenapa? Gak usah pakai modus Saudara. Ya. Kalau Yesus Berkata Kasihilah Sesamamu manusia Sama seperti dirimu sendiri Itu artinya Kamu sudah Menyakiti Istrimu Kalau Kau membagi Cintanya Dengan wanita lain Ya. Karena istri Ini adalah Ini Juga manusia Gitu Karena wanita Juga manusia Istri Juga manusia Ya. Jadi Menurut orang Menurut orang Bebal ya Maksud saya Ya. Lebih tepatnya Menurut orang Bebal ini Selalu bilang Begini Eh Gue itu Banyak Hartanya Jadi Jadi suka-suka Saya Aduh Somplak Sudah Sudara Ya. Saya justru Menolong dengan Membeli wanita lain Selain istri Yang pertama Emang masalah Buat Antum Ya. Daripada Berzina Jajan di rumah Bordir Katanya Ini adalah Yang saya bilang Tadi Ya Kawan-kawan ya Alasan Berpoligami Menghindari Percabulan Di tempat Bordil Tetapi Membuat Percabulan Di dalam Rumah Sendiri Ya. Apa Bedanya? Bedanya Begini Wanita Yang Dinikahi Itu Atau Ya Basakasarnya Itu Yang dibeli Itu Boleh Dinikmati Sendiri Gitu ya Dan Bedanya Kalau Anda Membeli Wanita Di tempat Bordir Ya Itu Memang Bekas Banyak Orang Jadi Itulah Ya Makanya Tadi Saya bilang Orang Yang hidup Menuruti Kedagingan Akan Cenderung Tidak Berakal Tidak Setia Tidak Tidak Penyayang Tidak Mengenal Belas Kasihan Wow Ini Rasul Paulus Ini keras banget Orangnya ya Kalau Kalau dilihat Dari Suratnya Ini Memang Rasul Paulus Tidak Main-main Ya Ketika Dia menyampaikan Kebenaran Seperti Halnya Yesus Jadi Tidak Ada Bertentangan Ajaran Yesus Dengan Rasul Paulus Saudara Ya Yesus Mengatakan Kalau orang yang hidup Menuruti Kedagingan Akan Cenderung Tidak Punya Akal Saudara Tidak Berakal Menurut Dia Ya Nafsunya Harus Terlampiaskan Begitu Ya Maka Saya bilang Orang yang hidup Menuruti Kedagingan Akan Cenderung Tidak Setia Pada Pasangannya Ya Dan Orang yang hidup Menuruti Kedagingan Tidak Bisa Menjadi Penyayang Ya Saudara Ya Dan Orang yang hidup Menuruti Kedagingan Tidak Mempunyai Belas Kasihan Ya Sekarang Gini Aja Oh Di dalam Ajaran Islam Itu Kita Boleh Menikah Lagi Kalau Pertama Punya Harta Banyak Kedua Kalau Istri Sudah Tidak Bisa Melayani Dan Sudah Tidak Memuaskan Lagi Kalau Kalau Dan Kalau Walaupun Istrinya Mengatakan Sangat Sakit Hati Dan Bahkan Membutuhkan Waktu Untuk Bisa Menerima Semua Ini Ini Artinya Tidak Berbelas Kasian Ya Katanya Katanya Bilang Oh Enggak Kalau Ajaran Di 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 Sana Itu Ya Kalau Istri Memperbolehkan Katanya Memperbolehkan Baru Menikah Tidak Sesuai Fakta Sedara Ya Tidak Sesuai Fakta Kalau Anda Bilang Begini Bagaimana Dengan Nabi Anda Nabi Anda Sudah Jelas Menikah Lebih Dari Sepuluh Wanita Ya Apa Apa Yang Anda Pikirkan Apakah Anda Mau Bilang Nabi Gitu Soat Gitu Ya Jadi Artinya Kalau Nabi Anda Sudah Memberikan Teladan Seperti Ini Lalu Anda Merasa Bahwa Kalau Istri Mengizinkan Baru Boleh Saya Kasih Tahu Sudah Sudara Kalau Ini Bukan Ajaran Atau Wanita Itu Didoktrin Bahwa Poligami Adalah Sunnah Rasul Ya Bahwa Poligami Adalah Bisa Dikatakan Salah Satu Itu Hukum Sunnah Yang Dilakukan Baik Gak Dilakukan Gak 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 Gitu Tetapi Ingat Saudara Nabi Anda Sudah Memberikan Teladan Seperti Itu Kalau Anda Tidak Mungkin Merasa Nuraninya Gak Mungkin Saya Mengasih Istri Saya Saya Menyayangi Istri Saya Misalkan Berarti Anda Lebih Suci Dari Nabi Anda Ya Sekarang Pikir Saja Alasannya Apa Alasannya Muhammad Nabi Anda Menikah Lebih dari Sepuluh Wanita Karena Dia Nabi Pertama Kedua Karena Disitu Banyak Wanita Yang Selalu Dilecehkan Banyak Anak-anak Yang Dilecehkan Banyak Janda Banyak Apa Lagi Katanya Banyak Wanita Wanita Lebih Banyak Daripada Perempuan Katanya Ya Seharusnya Sebagai Nabi Kalau Memang Banyak Janda Kalau Memang Disitu Banyak Pemerkosaan Ya Artinya Banyak Orang Yang Selalu Mengintimidasi Wanita Atau Anak-anak Ya Pergunakan Wawenang Anda Sebagai Nabi Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Menyelesaikan Masalah Ini Maksudnya Memberhentikan Apakah Dengan Wanita-wanita Yang Anda Nikahi Lalu Tidak ada Wanita Lain Yang Menderita Coba Bayangkan Saudara Apakah Dengan Sepuluh Atau Tiga Belas Wanita Yang Anda Nikahi Bagaimana Dengan Wanita-wanita Di Wanita-wanita Di Luar Yang Mengalami Ya Kekerasan Yang Mereka Juga Janda Bahkan Janda Tua Ya Bagaimana Nah Artinya Anda Tidak Memberi Solusi Di Sini Gagal Memberi Solusi Saudara Ya Di Luar Banyak Janda Di Luar Banyak Kekerasan Di Luar Banyak Yang Mengalami Penganiayaan Anda Hanya Menikahi Beberapa Orang Itu Juga Gagal Ya Jadi Udah Gak Usah Membenarkan Apa Namanya Kelakuan Yang Penuh Kedagingan Ya Apapun Itu Di Dalam Kekristenan Itu Dikatakan Bukanlah Ajaran Yesus Ya Kalau Misalnya Anda Mau Menolong Wanita Menolong Anak-anak Bukan Berarti Harus Dinikahin Ya Saudara Kalau Misalkan Ada Anak-anak Ya Gak Mungkin Saya Rasa Anak-anak Cuman Aisah Doang Ya Kan Pasti Banyak Anak-anak Yang Lain Yang Mengalami Sengsara Ya Kenapa Cuman Aisah Doang Yang Dinikahi Ini Pertanyaannya Apapun Pembelaan Anda Ya Ajarannya Tidak Lebih Sempurna Dari Yang Diajarkan Rasul Paulus Sedara Wow Jadi Sekarang Kita Lebih Tahu Apa Alasannya Kalian Semua Dan Teman-teman Muslim Lebih Senderung Menghujat Rasul Paulus Ternyata Apa Yang Diajarkannya Bertentangan Dengan Kelakuan Nabi Anda Jadi Mulai Sekarang Ya Kita Umat Kristen Sangat Berterima Kasih Justru Karena Dengan Hujatan Hujatan Kalian Kepada Rasul Paulus Ya Itu Menggambarkan Ada Hal Yang Tidak Mampu Yang Kalian Lihat Dari Rasul Paulus Ya Luar Biasa Sekali Rasul Paulus Ini Dari Seorang Pembunuh Dari Seorang Yang Mengani Jemaat Atau Pengikut Kristus Ditarik Tuhan Menjadi Orang Yang Percaya Bahkan Martir Di Martir Demi Nama Kristus Yesus Tuhan Wow Oke Mungkin Cukup Jelas ya Teman-teman Jadi Kali Ini Episode Tentang Tema Yang Membicarakan Tentang Hidup Yang Penuh Gedagingan Atau Penuh Dengan Roh Bisa Dibedakan Teman-teman Kata Yesus Dari Buahnya Engkau Akan Mengetahuinya Oke Salam Sampai Jumpa Dan Terima Kasih Salam Tema Tema Tema